Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar teman-teman semua bapak ibu, adik-adik semua semoga senantiasa dalam lingkungan Allah dan diberikan sehat untuk kali ini kita berkesempatan untuk yaitu jalan-jalan melihat dari apa namanya sapi-sapi jumbo atau sapi-sapi monster yaitu selamat datang kita sekarang jalan-jalan di kandang sapi yang sangat terkenal itu karena saya penasarnya saya jadi ingin melihat ini adalah tampak dari sisi depan dari kandang yang terletak di desa depok erjo sematan menggul lebih tepatnya di pinggir selambungan terus di belakang rumah makan seperti ini kondisi dari kandangnya tampak depan terlihat juga itu yang minyak olornya mas Hormawang karena lagi situ tadi kami sempat berfoto sebentar yang gak enak mengganggu karena masa depan oke kita sekarang masuk menuju kandangnya bagaimana sapi-sapinya yang sempat luar biasa mari kita lihat bersama terlihat terlihat dari jauh saya melihat itu ada sapi yang saya melihat pada waktu di youtube dengan yang aslinya itu berbeda loh teman-teman itu terlihat kalau kita lihat nyata langsung besar sekali buh ini yang saya lihat nih namanya adalah warisok yang merupakan salah satu icon maskot di kandangnya ini aslinya ini lebih besar ini ini sapinya tidak di kasih tali alias tidak dikasih keluh tapi berjincin itu di mobil saya tadi menanyakan bahwa tujuannya supaya bebas supaya kita bisa nikmati kandangnya tapi kan itu di kasih palang-palang supaya tidak sama-sama oke itu sapi PO ini dari kemarin saya melihat dan juga tanya semoga tidak salah ini namanya praharjo atau yang namanya bubeng ini sampingnya yang besar ini ini kalau bisa jadinya ada itu yang namanya kandang kemudian kemudian ada yang belum diberi nama nah ini namanya rahjo atau gobel kita lihat aslinya ini besar banget mantep lah yang kebetulan tadi saya tadi saya juga ngobrol-ngobrol dengan para pengunjung disini depan ini perubah-perubah banyak ternyata itu dari keluarga komunitas perubah dari mantul mereka versi latul ini menuju gandang setia fam nah ini dari yang terkenal itu mas yuli sedang berasa keras sama mas itu mas unyu ini adalah sapi-sapi dari para teman-tamu komunitas yang datang dari bandul ini sapi-sapi seperti ini lain dan beri pada tali khusus kemungkinan tali sebut memang untuk sengaja digunakan sebagai apa namanya sebagai salah satu-sahat untuk melakukan perjalanan pakai grup pemakai tali itu mungkin lebih aman tapi safety juga kemungkinan seperti ini sapi-sapi dari para tamu-tamu ya sepertinya kok ada yang kecil ya mungkin ini salah satu dari sapi dari yang dimulai oleh segi apa oke ini ada sapi simental yang sebelah ini kiri yang besar sebenarnya sapi ini mousin yang tanduknya seperti panteng ini adalah sapi yang tidak punya tanduk alias sapi gundul itu dikeluh memakai rantai supaya keamanan sekarang tidak ada tanduknya ini simental tadi itu limousin yang tidak ada putih kalau di kepalanya ada putih adalah simental kalau ada putih bercak bercak itu namanya ada sapi ini sudah pintan pak juta lempar teman sekat misalnya tumbas kurban jauh jauh hari sekarang misalnya tumbas setahun yang akan datang ini harganya untuk sami mutan biaya untuk pakan peralapan misalnya yang tambahan bobot tidak tidak masalah tapi yang radia halit halit khusus jumbo jumbo halit halit pas mendekati po yang misalkan harga 20 keatasan dari konten ya sapi bali sapi madura sapi po ini agen putih sih ukuran itu 20 jutaan po popot standar standar kita teman hanya dari kita cukup sekarang semoga Untuk kali ini Untuk di video kali ini Saya sedikit menambah Kawan teman-teman Yang jarang melihat Sabi-sabi yang lustra oleh sabi jumbo Jadi Yang bisa kami Satu tempat Seperti Si Wobel Si Wariso Si Gondak Itu Lebih dari satu ton Dan Ini adalah Kandang-kandang yang difamilasi Oleh sabi Yang dikandang Mundukan Ayang Putina Ya akhirnya cukup sekian Semoga video ini bisa menambah Awasan Dan Setiap Saya Beruntur Karena tidak Terima kasih Sekian Sampai 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 Sampai